Halo, apa kabar? Selamat datang di channel saya, Aris Hariyadi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke sini, channel ini dibagi dengan tips, tutorial, dan karaoke. Semua itu saya pisahin di playlist. Silahkan tengok-tengok, barangkali ada informasi yang berguna bagi kalian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, hari ini saya akan share bagaimana sih cara memainkan ala musik seksofon. Seksofon ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama kali ini, yang paling besar ini namanya body. Yang kedua ini, yang seperti leher ini namanya neck. Dan yang ini, paling ujung ini, yang untuk tiup ini namanya mouthpiece. Mouthpiece dibagi menjadi tiga lagi. Ini adalah legatur. Dan yang ini, paling belakang ini adalah rib. Oke, sekarang kita bagaimana cara posisi penjadian di seksofon. Untuk tangan kiri, itu ibu jarinya ada di sini. Ini, oh sorry, ibu jari ada di belakang. Terus ini, jari telunjuk di sini. Jari tengah di sini. Jari manis di sini. Ya, terus habis itu tangan kanan. Untuk tangan kanan, ibu jari itu tepatnya di thumb rest ini. Thumb rest. Terus jari telunjuk di sini. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ya. Oke. Terus bagaimana cara posisi di mouthpiece mulut kita? Untuk gigi atas, kita menggigit mouthpiece-nya ini. Jadi gini. Itu. Terus, bibir bawah biasa. Jadi, tinggal ngetuk ini. Jadi, ada beberapa macam teknik untuk meniup. Kalau untuk posisi, untuk menghasilkan suara yang pop seperti yang sekarang-sekarang ini, bibir atas sama bawah biasa saja. Nah, kalau untuk menghasilkan suara yang tebal, yang doff itu, bibir bawah masuk. Saya contohin suara yang untuk pop yang sekarang-sekarang ya. Ini posisi bibir biasa. Betul. Nah, kalau untuk menghasilkan suara yang lebih soft, itu bibir bawah masuk. Lebih lembut, kan? Jadi, tergantung selera. Kalau kalian suka musik yang lebih kekenian, musik yang nge-pop-nge-pop gitu, posisi bibir, seperti biasa saja. Doff, itu posisi bibir yang bawah masuk. Jadi, suaranya lebih meredam. Lebih ke suara seksopone klasik. Dan untuk mouthpiece juga bisa pengaruh juga. Kalau yang punya saya ini, untuk mouthpiece metal, ini untuk suara seksopone yang sekarang-sekarang ini. Yang lebih bright. Jadi, lebih terang. Terang, terang, terang. Ada satu lagi, mouthpiece Apple Neat, itu untuk suara yang lebih doff. Tapi, yang tidak terutup kemungkinan, suara mouthpiece Apple Neat bisa bright juga. Tergantung dari lubang yang di dalamnya. Oke, untuk pertama kali main seksopone, jangan pencet apapun. Jadi, kita belajar bagaimana cara membunyikan untuk pertama kali. Jadi, seperti ini. Ligi atas, bawah. Yuk. Seperti mengucapkan kata tu. Jadi, lidah itu menyentuh di ujung mouthpiece. Jadi, gini. Seperti mengucapkan kata tu. Tapi, kita tidak bersuara ya. Cuma, tu. Gitu. Ini ya. Nah, gitu. Untuk nada pertama, ini jangan pencet apapun. Oh ya, kalian harus punya strap. Ini, apa? Kalung ini. Gunanya apa? Supaya seksopone-nya mudah digerak-gerakin. Jadi, fungsinya ini untuk supaya kalian bisa menggerak-gerakin ini. Kalau cuman pakai mengandarkan ibu jari ini, yang tangan kanan, itu akan terasa sakit di ini, di jarinya. Begitu juga, kalau ada ini, kita bisa jalan-jalan mainnya, jalan-jalan muter-muter gitu. Oke, kita latihan menu dulu. Yang kita tiup ini, tidak tidak mencet apapun. Itu nadanya Cis. C-siap. Seperti ini. Terus, yang ini, pencet ini, itu adalah B. Terus, ini adalah nada A. Terus, ini adalah nada G. Kita, dengan tiga note, tiga posisi itu, kita bisa membuat satu lagu yang sederhana. Nah, jadi, nada B, A, G, A, B, 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 A, 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 B, 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 A, G, A, B, 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 A, A, B, A, G. Coba ya. Coba ya. ini, B, 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 A, B, 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 A, B, 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 Lagu Merry Hattie Little Lamb. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Bila suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!